Pemirsa hari ini merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah memilih lokasi pencoblosan pemilu 2024. Warga yang berdomesili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke kota Jakarta Pusat masih bisa mencoblos untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Sementara bagi warga seluar Jakarta hanya bisa menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Ratusan calon pemilih pendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindahan memilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran rata-rata pendaftaran merupakan calon pemilih yang sedang bertugas atau bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP beserta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk mendaftar yang masih berdomisi di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke kota Jakarta Pusat masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk memilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Sementara warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Di tempat saya, di ini saya milihnya presiden saja karena kalau misalnya dipindah cuma bisa memilih itu saja. Oh karena pindah jadi hanya bisa memilih capres dan coba pres ya? Ada pun syarat bagi calon pemilih bisa mengajukan pindah memilih di antaranya, sedang bertugas di tempat lain, sedang rawat inap, bekerja di luar domisili, serta sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan maupun lembaga permasyarakatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.